Intro Dalam penggelaran kompetisi Liga 1 Ada banyak nama yang mampu menunjukkan performa luar biasa Salah satunya adalah bidang persija Yakni Riko Simanjuntak yang kini menjadi buah bibir banyak orang Bahkan kemampuan hebatnya kini sukses menghadirkan mantan pemain semen padang itu masuk sekuat timnas Indonesia Tak jarang skill dan kecepatannya mendapatkan apresiasi besar dari para pelatih luar negeri Kisah perjuangan di Riko Simanjuntak membantu ekonomi keluarga dimulai saat umur 3 tahun Kala itu dirinya menjual sebuah mainan berbahan dasar pohon dan daun pohon pisang Berbekal sebuah kreativitas dirinya mengubah tumbuhan buah tersebut menjadi sebuah mainan berwujud tembak-tembaan Sayap cepat persija itu menjual mainan seharga 200-300 rupiah di kampung halamannya, Pematang, Siantar Di tengah sebuah kondisi sulit tersebut, tak sedikit pun pesepak bola yang baru dipanggil timnas ini menyerah Berbekal bakat dan kerja keras dirinya melanglang buah ke berbagai klub tanah air Tercatat, sebelum bergabung dengan majang kemayoran, ia sudah berganti klub sebanyak 4 kali Dan semen padang menjadi kesebelasan yang mampu optimalkan kemampuan Riko Bersama klub asal Sumatera Barat, pria kerap dipanggil Ucok menjadi senjata mematikan untuk berlagak di kompetisi Indonesia Namun cerita ini bersama klub berjudul Kerbau Sirah harus berakhir pada tahun 2017 lalu Berbarengan dengan masuknya semen padang pada kompetisi kasta kedua Bersama tim baru tidak membuat kemampuan menurun Malah bisa dikatakan di persidak dirinya tampil jauh lebih hebat Satu gelar pihala presiden dan penampilan bagus di level Asia menjadi bukti bahwa Riko terus berkembang Tidak itu saja, saat ini dirinya juga mampu membela lambang Garuda di dada untuk pertama kalinya Kendati belum menyatu, namun ia memberikan warna baru untuk timnas Cerita dari pria berdarah batak ini pastinya menggambarkan kepada kita apabila tidak ada perjuangan yang mudah Apalagi bagi insan yang menjawab peruntungan di olahraga ini Tentu tidak ada cara insan untuk mencapai kejayaan Dari sini kita juga belajar apabila dari profesi apapun kita bisa menggapai mimpi kita Asal mau berusaha, besar harapan apabila bakat seperti Riko Siman Juntak terus bermunculan di tanah air Terima kasih telah menonton!